Edi Mulyadi diminta mengajukan praperadilan jika tidak terima menjadi tersangka dan ditahan dalam dugaan penyebaran berita bohong dan kasus ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen D. Prasetyo menyampaikan bahwa praperadilan menjadi tempat bagi para tersangka untuk dapat mengajukan keberatan jika ada tindakan Polri yang dianggap tidak sesuai prosedur. Namun, Dedi menuturkan pihaknya telah bekerja sesuai dengan fakta hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Polri memastikan tidak ada aturan yang dilanggar oleh penyidik dalam proses hukum Edi Mulyadi. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi keberatan atas penahanan terhadap kliennya atas statusnya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong dan kasus ujaran kebencian bermuatan sara terkait pernyataan Edi Mulyadi tentang Kalimantan Timur. Kuasa hukum Edi Mulyadi Herman Kadir menyatakan bahwa kliennya masih belum diproses berita acara pemeriksaan atau BAP sebagai tersangka. Namun kliennya langsung dikeluarkan surat penetapan penangkapan. Kepala Divisi Gumas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya telah memastikan bahwa penahanan terhadap Edi Mulyadi telah melalui mekanisme gelar perkara. Karena itu, Dedi membantah tudingan kuasa hukum Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa Polri menyalahi prosedur. Dedi mengatakan setiap tindakan penyidik telah mengacu aturan yang berlaku. Kemudian kuasa hukum Edi Mulyadi Damai Hari Lubis mengatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap Edi Mulyadi. Damai menuturkan pihaknya menyayangkan atas penahanan terhadap Edi Mulyadi. Sebab pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina Kalimantan tidak disampaikan menggunakan kalimat kotor atau kasar. Kemudian Damai mengatakan hukuman yang dilayangkan kepada Edi Mulyadi masih praduga tidak bersalah. Sehingga aparat hukum diminta untuk tidak terburu-buru melakukan penahanan. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka selesai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik di Barres Krimpolri pada Senin 31 Januari 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edi Mulyadi langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan Barres Krimpolri, Jakarta Selatan. Edi Mulyadi akan ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka.